Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono memberikan gambaran penampakan Nusantara pada 2045. Menurutnya, kota yang dibangun di Pulau Kalimantan ini akan menjadi tempat layak huni dan dicintai oleh semua kalangan. Namun, jumlah penghuni tetap di IKN Nusantara tidak akan lebih dari 2 juta penduduk pada 2024 mendatang. Bambang menyebut, pembatasan penduduk diperlukan untuk menghindari kelebihan kapasitas seperti di kota-kota besar Indonesia. Menariknya, IKN Nusantara akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan untuk mempermudah kehidupan penduduknya. Bambang membayangkan, sekitar 20 tahun yang akan datang, kawasan udara kota ini dihiasi dengan taksi terbang berkapasitas 5 orang. Taksi terbang bertujuan memudahkan masyarakat menyeberang ke luar Pulau Kalimantan atau daerah yang sulit dijangkau jalur darat kendaraan udara. Dengan tenaga listrik ini, diklaim mampu terbang hingga 3.000 meter di atas permukaan laut, serta menempuh perjalanan sejauh 35 km hanya dalam 21 menit. Ada pula pesawat nirawak dan robot otonom yang warawiri di langit IKN untuk mendukung sirkulasi logistik. Sesuai konsepnya yang mengusung keberlanjutan lingkungan, semua kendaraan di kota ini pun haruslah bertenaga listrik. Masih dalam rangka mendukung visi IKN menjadi smart city, ibu kota baru juga dilengkapi dengan kendaraan umum otonom berbasis permintaan. Di sana ada taksi terbang, ada misalnya drone, untuk robot ini yang akan memantau semua perkembangan kota, kemungkinan juga ini untuk logistik, kendaraannya harus kendaraan listrik, angkutan umumnya juga driverless, gak ada supirnya di sana. Karena berada di kawasan hutan, Bambang memastikan IKN Nusantara dibangun menggunakan konsep yang menyatu dengan alam. Menurutnya, mayoritas gedung di sana ditutupi alam dibanding gedung-gedung tinggi pencakar langit khas perkotaan. Artinya, model gedung dipenuhi dengan pohon dan tanaman hijau yang tidak akan menghilangkan kesan hutan. IKN sebagai kota hutan berkelanjutan juga terdiri dari 65% hutan tropis melalui proses reforestasi atau penanaman hutan kembali, serta 25% kawasan urban yang meminimalisasi jejak karbon dan emisi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton